Intro Selamat pagi semuanya Anda kembali bersama kami di weekly update Vili Features Indonesia Informasi utama dengan analisa mingguan seputar F2SE Indonesia Index Features Sentimen pada pekan ini secara fundamental diantaranya berasal dari yang pertama adanya perkembangan kasus COVID-19 Lonjangan kasus dalam beberapa pekan terakhir tentunya membuat pelaku pasar Cenderung cemas akan dibelakukannya kembali yang dinamakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Atau PPKM Nah jika PPKM ini diketatkan kembali maka pemulihan ekonomi terancam tersendat lagi Seperti awal masa-masa pandemi yang tentunya dapat memukul IHSG, nilai tukar rupiah dan juga SBN kita Lalu kemudian yang kedua adanya potensi tapering atau pengurangan nilai pembelian aset Ketua The Fed Jerome Powell menisyatkan bahwa tapering akan dilakukan di semester 2 tahun ini Jadi tentunya hal ini bisa lebih cepat dari ekspekulasi pasar sebelumnya daripada awal tahun depan Nah jika hal tersebut benar adanya maka pasar finansial berisiko mengalami gejolak lagi termasuk di Indonesia Beralih ke sisi teknikal Pergerakan FTSE Indonesia Index Features pada pekan ini berpotensi melemah Seiring dengan indikator teknikal yang menunjukkan kita bahwa Pergerakan candlestick yang berada di bawah moving average periode 9 dengan time frame mingguan Nah rentang pergerakan FTSE Indonesia Index Features pada pekan ini berada di level sebagai berikut Dimana support kita ada di 2810 Demikianlah rangkuman berita pasar pada hari ini Bagi yang penasaran dan ingin mulai trading atau mungkin segedar ingin tanya-tanya tentang FTSE Indonesia Index Features Bisa langsung klik link di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut Dan jangan lupa terus saksikan weekly update dari Features Terima kasih, sampai jumpa